Oke, ini adalah materi terakhir yang ada di modul 7 ya, terkait dengan exception handling. Exception sendiri itu sebenarnya kita definisikan sebagai sebuah cara untuk mengatasi sebuah masalah. Jadi ketika ada instruksi program yang dijalankan itu salah secara konsep, maka kita bisa menerapkan exception. Ini biasanya kita gunakan untuk akses sumber daya untuk yang sifatnya non-memory. Ada yang exception yang sifatnya kesalahan ringan, ada yang error kesalahan memang besar atau fatal. Nah, contoh kesalahan yang terjadi itu yang sering terjadi contohnya pembagian dengan bilangan 0. Kemudian nilai array diisi data dengan pengisian data yang indeks array-nya itu lebih dari ukuran array-nya. Contohnya indeks maksimum 5, Anda isi ke indeks ke-6, itu kan tidak logis. Kemudian kegagalan koneksi database, file yang tidak bisa dibuka, dan yang lain sebagainya. Ini detail gambaran terkait dengan error tadi ya, atau exception tadi. Ada yang fondasi utamanya ini adalah true apple. Kemudian kita tahu tadi ada dua pola ya, ada yang sistemnya salah error atau kesalahan besar, ataupun exception kesalahan ringan. Kalau error, contohnya adalah filter mesin error atau abit error. Contohnya stack overflow error atau out of memory error. Nah, kalau yang exception, yang biasa kita akan kita bahas detail di sini, itu adalah contohnya arithmetic exception, jadi kesalahan di dalam aritmatik. Atau null pointer exception, berarti, atau index out of bound exception. Satu lah dulu lah. Kemudian untuk purpose of each exception, Nah, tujuan dari setiap exception itu pasti punya, apa ya, indikasi sendiri-sendiri. Error itu mengindikasikan, istilahnya adalah fatal error atau sulit untuk di-recovery. Contohnya, running out pada memory. Nah, ini runtime exception itu mengindikasikan kesalahan di dalam mengimplementasikan desain program. Contohnya tadi, array index out of bound, kelebihan index-nya ya. Kelebihan index-nya ya. Jadi, dari ketika Anda masukkan data, array-nya, index-nya berlebihan. Ataupun exception yang, gitu ya. Nah, yang biasa kita akan gunakan, itu misalnya arithmetic exception, gitu ya. 12 bagi 0, nggak bisa, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian null pointer, ya, mencoba membuat attribute atau method pada objek, padahal objeknya belum dibuat. Nah, kemudian negative array size exception. Array, tapi ukurannya kok negatif, gitu ya. Array index out of bound exception. Jadi, lebih ukuran tadi ya. Security exception. Jadi, dilempar ke browser, terus error, gitu ya. Dari open socket untuk mengakses lokal file tadi, gitu. Jadi, Anda mau mengakses lokal file, tapi nggak ditemukan tempat upload-nya tadi, itu error. Atau security exception tadi. Kemudian, apa yang terjadi kalau salah, ya. Dia akan otomatis mengelempar ke exception-nya, gitu ya. Nah, dapat diproses lebih lanjut pada fungsi yang siap menangani kesalahan. Nah, disebut sebagai, pelemparan tadi, kita sebut sebagai drawing exception. Kalau menerima exception, catch exception. Nah, ini contohnya, kalau terjadi error, ya. Contohnya, loading file from the disk. INT, status sama dengan load text file. Berarti, nge-load text file. Jika statusnya satu, ya. Status tidak sama dengan satu. Maka, ada sesuatu yang nggak biasa terjadi, gitu ya. Dia akan memilih. Memilih, melempar ke status. File tidak ditemukan, ya. Atau disk error, atau file corrupt. Gitu, ya. Artinya, status tidak sama dengan satu itu nggak ada. Nggak 0, gitu ya. Misalnya 0, gitu kan, ya. Nah, bisa file nggak ada. Disk error, atau file corrupt, ataupun kesalahan yang lain. Kemudian, ini ya, setelah disampaikan tadi ya. Fungsi membaca file, buka file. Kalau gagal membuka file, lakukan sesuatu. Jika berhasil, buka file, maka juga lakukan sesuatu. Baru, baca baris sampai akhir. Kemudian, baru ditutup. Maka, untuk menerapkan exception tadi, Anda bisa gunakan salah satu cara yang pertama, menggunakan try, catch. Jadi, apa yang ingin Anda cobakan dulu, dimasukkan ke dalam kotak try, baru Anda masukkan ke block catch, ketika catch exception-nya tadi kena, gitu ya. Misalnya, array index out of bound. Baru, ketika misalnya array index out of bound, maka perlakuan apa yang harus Anda lakukan dalam sistem, itu dimasukkan ke dalam catch. Jadi, try itu dicoba dulu, catch. Apa yang ditangkap, di dalamnya itu ditampilkan. Nah, ini tadi penjelasannya. Try untuk menempatkan kode program yang mengandung kode program yang mungkin akan melemparkan exception. Sementara catch itu untuk menempatkan kode program yang setelah dia menangkap exception. Jadi, apa yang harus dilakukan? Nah, contohnya seperti ini. Try, buka file, buka file tadi ya, kemudian, baca baris file sampai hari, kemudian tutup file. Tapi, ketika yang di dalam catch adalah kesalahan buka file, maka kamu harus melakukan sesuatu ketika salah membuka file. Entah itu diletulang atau bagaimana, gitu ya. Atau menampilkan sistem outprint, itu salah. Cara yang lain adalah, Anda bisa menggunakan try catch, yang sifatnya adalah dengan banyak try catch-nya. Jadi, nggak hanya satu, misalnya, kemungkinan ada null pointer, index out of bound, aritmetik, gitu ya. Maka, ya buat aja catch-nya, catch exception 1, apa, catch exception 2, apa, setiap catch, itu pasti punya perlakuan yang berbeda, maka isinya diisi apa, itu disesuaikan dengan catch yang ingin Anda tangkap, gitu ya. Atau juga, ini contohnya, implementasinya, tadi, kalau tadi kan cuman kesalahan buka file. Nah, sekarang ada juga kesalahan mungkin alokasi memory, maka lakukan sesuatu apa, atau kesalahan tutup file, atau lakukan sesuatu yang lain juga, itu apa, misalnya. Nah, selain itu ya, tadi kan ada try catch, try rating kan juga boleh, jadi try, dalamnya ada try lagi, baru catch, atau try-nya mungkin di dalam try itu ada banyak juga, tidak bisa. Tidak bisa ya, ada juga yang try catch finally. Nah, ini yang membedakan, kalau finally itu buat apa? Untuk mendefinisikan kode program yang selalu dieksekusi, baik ada exception-nya, maupun benar tidak ada exception-nya, jadi try dicoba dulu, ada tidak catch-nya? Kalau tidak ada, baru finally-nya itu jalan. Jadi, catch itu mau ada error, maupun tidak, ya sudah, dia pasti akan di load, gitu ya, dimasukkan di dalam block final ini. Nah, ini, ini tanpa exception handling ya, while, i kurang dari 4, kita baca dari atas lah, ada public static void main, string, sorry, string greeting, hello world, no, I mean, word, ini ya, tulisan-tulisan gitu ya, hello world, kemudian kalau i-nya itu kurang dari 4, system out, print line, kemudian i-nya di plus-plus. Ini baru ketika ada exception handling, ditambahi. Kalau i-nya, tadi, re-index out of bond ya, tadi kan i itu untuk menunjukkan indeks ya, indeks ke berapa ini, mulai dari 0 ya, berarti ini 0, ini 1, ini 2, berarti kan secara logika, itu ada yang salah ya, maksudnya gini, greeting, itu kan, sebenarnya adalah, re, yang indeksnya adalah, dimulai dari pasti 0 ya, 0, 1, 2, ya, sementara while-nya ini adalah, i kurang dari 4, berarti ada i yang memungkinkan adalah, i sama dengan 3, maka, ada catch yang harusnya Anda tangkap, ya, apa itu? re-index out of bond, gitu ya, kalau sampai, ketemu 3, di-reset lagi misalnya, maka, di dalam catch, catch-nya apa ini? re-index out of bond, maka perlakuannya apa? berarti system out of brain line, resetting, index value, resetting-nya bagaimana? i-nya tadi, yang tadinya sama dengan 3, di-set menjadi, i sama dengan 0, nah, gitu ya, nah, finally, ini pasti akan, tampil, entah itu nanti ketemu, i sama dengan, i-nya lebih dari, apa, index out of bond-nya, gitu ya, atau enggak, itu tetap akan tampil, jadi, this is always apa ini, itu pasti nanti akan tampil, setelah, catch-nya ini, diselesaikan, atau minimal, ini sudah di-check, kemudian catch-nya, ketemu atau enggak, kalau enggak, ya, langsung ke the finally, nah, ini untuk, untuk mendefinisikan, metode yang menghasilkan, exception, nah, kalau dilakukan, bila metode tidak ingin menangani, exception dari diri, atau metode tertentu, dalam program, mungkin akan menghasilkan, error yang tidak dikenali, secara otomatis, oleh japa virtual machine, ya, kemudian, berlaku, bagi kategori exception, yang bukan sub-class, dari runtime exception, nah, ini contoh, contoh exception-nya, seperti ini, bisa Anda lihat di layar, nah, ini yang mendefinisikan, exception, nah, throw, tadi, jenis-jenisnya, apa exception, if, ketika pembacaan, ketika error, pembacaan akhir file, maka throw, new, apa ini, exception-nya, tadi apa, membuat kelas exception, baru, gitu ya, sub-class, itu dari exception, itu bisa dibuat sendiri, sebenarnya, oleh programmer, nah, tapi, dengan mendefinisikan sendiri, yang lebih rinci, tentang exception, apa yang harusnya terjadi, nah, kelas ini, harus merupakan, dari sub-class, dari javalang exception, nah, ini ada pembahasan, terkait dengan overriding, dan exception, jadi, terkadang, ada beberapa pola, yang, kita perlu meng-override, jadi, dengan satu, try, ada kemungkinan, ada beberapa, pola, exception, yang mungkin, perlu ditangani, nah, salah satu cara menanganinya, dengan cara meng-override metodenya, kalau polanya begini, maka terusnya, akan ke exception yang ini, kalau polanya begini, maka akan terus ke exception yang ini, tapi, di sistem dengan, overriding, gitu ya, jadi, contohnya seperti ini ya, nah, ini, public class test A, di dalam public class test A, itu ada metode A, yang dia menangkap, runtime exception, gitu, kemudian, yang di B, satu, ini, extend ke, test A ya, tapi, di sana, di metode A, itu, bukan runtime exception, yang ditangkap, tapi, arithmetic exception, gitu ya, nah, maka, test A ini, yang mana, test A ini adalah, runtime exception, di mana, kelas A ini, berarti, kelas parent, sementara, kelas B ini adalah, kelas, child class, kelas parent, itu menerapkan, itu menerapkan, parent exception, sementara, child class, itu menerapkan, child exception, gitu ya, gampangannya, maka, baik A, test A, dan test B, satu, ini oke, tapi, test B, dua, ini tidak oke, error, sebab, kalau kita perhatikan, test B, dua, extend ke test A, ya, extended, test A, berarti, test A parent, child class, nya adalah, test B2, tapi, di dalam metode A, terus, exception nya, di sini adalah, parent exception, tadi, kalau kita ingat, percabangan, exception, panah ke, runtime exception, gitu ya, berarti, ini adalah, parent exception, sementara, parent exception, diterapkan di, di child class, sementara, parent class, menerapkan, child exception nya, sehingga, kebalik polanya, maka, di sini akan terjadi, yang ini oke, yang ini adalah, error, nah, kesimpulannya adalah, untuk membuat exception, ini punya tujuan, untuk mendefinisikan, kelas exception, yang tujuannya, lebih spesifik, gitu ya, untuk keperluan tertentu, dan untuk membuat, kelas exception baru tadi, harus merupakan, sub-kelas dari, kelas exception itu, gitu ya, itu kesimpulan, dari, contoh tadi, nah, dari, kasus yang sudah saya, sampaikan tadi, untuk, nim ganjil, gitu ya, lihat, kasus ini ya, kode program ini, ada, tes multi A, kemudian ada, tes multi B1, deteksi, apakah tes multi B1, error, atau oke, dan jelaskan, kenapa, untuk, tadi nim ganjil, sekarang nim kenap, di sini ada, tes multi A, dan ada, tes multi B2, gitu ya, dan, Anda jelaskan lagi ya, apakah ini error, atau oke, gitu, error, atau oke, itu dijelaskan, kenapa, ini untuk nim, kenap, nah, dari hasil itu tadi, silahkan Anda kerjakan, dan di upload, di Google Classroom, yang ada di, di bagian, itu, tugas 7, gitu ya, saya pikir cukup, saya akhiri, akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,